Intro Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian Selamat pagi semuanya Terbujilasang Buddha, Namo Buddhaya Ada satu syair tamapada yang sangat menarik untuk kita bahas syair ini diberikan oleh sang Buddha kepada seorang biku yang pada waktu itu biku tersebut sedang jatuh cinta dengan seorang pelajur pada zaman belu, pada zaman sang Buddha dan dalam syair tersebut sang Buddha menunjukkan kepada kita semua tentang betapa tubuh kita ini yang kita biasanya terlena kita biasanya terseret oleh anggapan bahwa tubuh ini adalah cantik, tubuh ini adalah tampan tubuh ini adalah sesuatu yang berharga sesuatu yang patut untuk dilekati akan tetapi kemudian sang Buddha menyampaikan menegaskan sebuah realitas untuk melihat tubuh ini secara real secara realitas bahwasannya tubuh ini sebenarnya hanya merupakan tumpukan luka tubuh ini tersusun tegak karena tulang belulang dan tubuh ini sesuatu yang mempunyai sifat berpenyakitan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya adalah penyakit bisa menimbulkan penyakit maka disini sang Buddha menyampaikan Dalam khutbah tersebut Yang artinya Lihatlah tubuh yang dihiasi Yang mana tubuh tersebut Arukayang Merupakan tumbukan luka Samusitang Tegak Karena ada dalam tanda petik Karena tulang belulang Aturang, berpenyakitan Banyak penyakitnya Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tubuh kita itu sebenarnya Merupakan Fenomena yang bisa menimbulkan sakit Pahu sangkabang Tubuh yang seringkali menjadi banyak pemikiran Ini milikku, ini aku, ini diriku Kemudian juga dipikir-pikir sebagai cantik Sebagai tampan dan sebagainya Bahu sangkabang Yasanati Duangditi Sebuah fenomena yang sifatnya adalah Tidak bisa bertahan Tidak kekal Itulah tubuh kita Nah cerita ini disampaikan oleh sang Buddha Berkenaan dengan seorang bikku Yang pada waktu itu jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Sirima Nah kalau kita umat Buddha mendengar nama Sirima Pasti Mengenal Mengenal Bahwa Sirima ini adalah seorang Perempuan Yang dijadikan oleh kerajaan Sebagai Seorang pelacur Sebenarnya kalau zaman sang Buddha Kata pelacur artinya Namanya Ganika Dalam bahasa Pali Nah Ganika itu sendiri artinya adalah apa Orang yang banyak Orang yang banyak Teman Atau orang yang memiliki banyak Orang Ganika dikata gana-gana itu hanya banyak orang Barangkali ketika karena orang tersebut Memiliki Banyak teman Memiliki Dikelilingi oleh banyak orang Maka disebut sebagai Ganika Lebih polite Ketika menggunakan istilah misalnya Pelacur atau bahkan wanita tunasuisila Dalam bahasa Pali disebut Ganika Nah Sirima ini adalah seorang Ganika Seorang pelacur yang sangat cantik Yang pada akhirnya Dalam sebuah cerita Ya Sirima ini Akhirnya Mengenal Ajaran Buddha Punya keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha Dan bahkan ia pun juga pada akhirnya Mencapai kesucian Sotapanan Nah dikatakan Sirima ini sebenarnya adalah Masih sodara kandung dari Jiwaka Yaitu dokter pribadi Sang Buddha Nah Sirima karena kecantikannya Oleh kerajaan dijadikan Sebagai seorang pelacur Memang pada zaman Sang Buddha Beberapa kerajaan Atau beberapa negara pada waktu itu Menetapkan sebuah Ya Legalitas terhadap Itu pelacur Yang memang ditunjuk oleh kerajaan Sebagai seorang pelacur Itu dilegalkan Termasuk Sirima juga demikian Itu adalah seorang pelacur Yang memang dijadikan oleh kerajaan Sebagai pelacur Nah Sirima ini suatu kali Sebenarnya Sebelum Mendapatkan Pejangan dari Sang Buddha Nah pada waktu itu Sebenarnya Sirima ini Pernah Ya Bertengkar dengan Seorang perempuan Siswa Sang Buddha Bernama Utara Nah suatu kali Utara ini Sebenarnya Ingin berbuat kebajikan Berdana kepada Sang Buddha Nah karena waktunya tidak ada Sementara suaminya juga Ya barangkali meributkan Utara ini Kemudian Utara berpikir Bagaimana kalau misalnya Menyewa Menyewa Sirima ini Untuk menemani Suaminya Selama dia Melakukan kebajikan Yaitu berdana Persembahan makanan Selama satu minggu penuh Kepada Sang Buddha Dan para siswanya Nah di akhir Persembahan dana makanan Kepada Sang Buddha Dan para siswanya Sirima dengan suaminya Datang Nah mereka Saling berbicara Tetapi Sirima itu Merasa Kehadirannya itu Tidak Tidak dipedulikan Jadi suami dari Utara Juga tidak peduli Dengan Sirima Dan Utara Juga Tidak peduli Dengan Sirima Seharga tidak Tidak peduli Dengan dia Nah dia marah Sirima marah Kemudian mengambil Air panas Disiramkan Kepada Utara Nah karena Utara Pada waktu itu Tidak Memiliki Kebencian Bahkan memunculkan Compassion Kasih sayang Ya metanya Kuat sekali Cinta kasihnya Kuat sekali Walaupun disiram Dengan air panas Tidak ada Luka satu pun Pada tubuh Utara Sirima yang Menyadari Kesalahannya Kemudian meminta maaf Dan bahkan Kemudian Ikut mendengarkan Apa yang disampaikan Penjangan yang diberikan Oleh Sang Buddha Yang dalam penjangan tersebut Ya menjadi Satu Satu Hal yang baik Untuk kita ingat Ya Sang Buddha Menyampaikan Bahwasannya Kalahkan Kemarahan Dengan Ketidak Kemarahan Atau kalahkan Kemarahan Dengan Cinta kasih Kalahkan Keburukan Dengan Kebaikan Kalahkan Kekikiran Dengan Suka Berdana Dan kalahkan Kata-kata Bohong Dengan Kebenaran Nah Mendengar Apa yang disampaikan Oleh Sang Buddha Sirima mengerti Memahami Apa yang disampaikan Dan ia Mencapai Kesucian Sotapana Sirima ini Yang telah Mencapai Kesucian Sotapana Telah Hancurkan Tiga Belenggu Ia menjadi Tentu Keyakinannya Sudah Unseakable Sudah Tidak Tidak Terguncangkan Di dalam Buddha Dama Dan Sangga Dan Karena dia adalah Seorang pelacur Yang kaya raya Dia pun juga Punya Tekad Setiap hari Memberikan Pindapata Memberikan Makanan Kepada Delapan Biku Setiap Hari Dia bertekad Untuk memberikan Dalam makanan Setiap hari Delapan Biku Suatu kali Ketika Beberapa Biku Mendapatkan Dalam makanan Dari Sirima Ini Menceritakan Kepada Seorang Biku Yang belum Melihat Sirima Tentang Kecantikan Sirima Mendengar Cerita Tentang Kecantikan Sirima Biku Yang muda Ini Kemudian Merasa Tertarik Dan juga Jatuh Cinta Jatuh Cinta Bahkan Sebelum Melihat Sirima Maka Ia berpikir Kapan Saya bisa Melihat Sirima Suatu Saat Suatu Kali Ia Mendapatkan Giliran Untuk Mendapatkan Makanan Dari Tempat Sirima Dan Bahkan Ia adalah Sangga Tera Jadi Salah Satu Tera Yang menjadi Pemimpin Sangga Pada Waktu Itu Walaupun Mungkin Mudah Tetapi Wasanya Sudah Banyak Sehingga Dia menjadi Sangga Tera Untuk Menerima Makanan Sirima Wah Yang memang Dari awal Dia itu memang Ingin bertemu Dengan Sirima Mendapatkan Kesempatan Demikian Wah Dia langsung Bergegas Kesempatan Harinya Untuk Menerima Dalam Makanan Dari Sirima Nah Pada Waktu Itu Sirima Sedang Sakit Awalnya Sirima Ini Tidak Mau Tidak Mau Memberikan Makanan Kepada Para Biku Dengan Tangannya Sendiri Maka Dia Meminta Pembantunya Untuk Mempersiapkan Makanan Dan Mempersembahkan Kepada Para Biku Yang Datang Akan Tetapi Karena Hormat Dari Sirima Kepada Para Biku Kemudian Dengan Susah Payah Yang Pada Waktu Itu Dia Sakit Dia Mendatangi Para Biku Mempersembahkan Makanan Kepada Para Biku Dan Juga Menghormat Kepada Para Biku Yang Datang Termasuk Biku Ini Pada Waktu Itu Sirima Karena Memang Sedang Sakit Tidak Mengenakan Sama Sekali Perhiasan Yang Biasanya Dia Kenakan Nah Biku Ini Melihat Kecantikan Sirima Ia Berpikir Ketika Dia Sakit Saja Dan Tidak Mengenakan Perhiasan Sudah Kelihatan Cantik Apalagi Kalau Dia Sedang Sehat Dan Mengenakan Perhiasan Dia Akan Terlihat Lebih Cantik Lagi Nah Karena Pemikiran Demikian Terkesima Dengan Kecantikan Sirima Bahkan Biku Ini Ketika Pulang Membawa Makanan Yang Diberikan Oleh Sirima Dia Tidak Bisa Makan Hanya Memikirkan Tentak Kencantikan Sirima Dan Bahkan Ketika Para Biku Lain Meminta Dia Untuk Makan Dia Pun Tetap Tidak Makan Tidak Bisa Makan Jadi Kadang Kadang Ternyata Orang Yang Didera Oleh Kerinduan Oleh Oleh Kecintaan Bahkan Tidak Bisa Makan Jadi Tidak Hanya Ketika Orang Gelisah Orang Penuh Dengan Kemarahan Kemudian Dia Tidak Bisa Makan Bahkan Orang Demikian Yang Didera Oleh Kerinduan Oleh Oleh Cinta Pun Bisa Saja Seperti Kasus Biku Ini Dia Tidak Bisa Makan Nah Mangkoknya Ditutup Dan Dia Tidak Makan Dan Di Sore Hari Sirima Yang Memang Tadi Sakit Di Sore Hari Di Hari Itu Sirima Meninggal Dunia Nah Dalam Kesempatan Tersebut Sang Buddha Menyampikan Kepada Sang Raja Bahwasannya Yaitu Raja Bimbisara Tentunya Bahwasannya Cobalah Biarkan Tubuh Sirima Yang Sakit Tersebut Yang Meninggal Tersebut Dibiarkan Untuk Tidak Dikremasi Atau Tidak Dikubur Jadi Dibiarkan Saja Tetapi Juga Harus Dijaga Dari Binatang Binatang Buas Agar Tidak Memakan Tubuh Sirima Nah Karena Itu Perintah Dari Sang Buddha Dan Raja Bimbisara Adalah Murid Sang Buddha Yang Telah Mencapai Sotapana Yang Mengikuti Saja Nah Setelah Tiga Hari Terutama Di Hari Keempat Nah Setelah Tiga Hari Biasanya Tubuh Yang Sudah Meninggal Itu Akan Menjadi Membesar Kemudian Akan Berbau Akan Mengeluarkan Cairan Dan Di Hari Keempat Sang Buddha Meminta Kepada Sang Raja Untuk Apa Memukul Dram Keliling Agar Semua Orang Rakyatnya Melihat Tubuh Sirima Melihat Sirima Pada Waktu Itu Mereka Tidak Tahu Kalau Sirima Sudah Meninggal Kemudian Sang Buddha Juga Meminta Semua Biku Untuk Datang Menemui Untuk Melihat Sirima Nah Bante Yang Tadi Yang Sudah Tidak Makan Dan Ternyata Empat Hari Tidak Makan Hanya Memikirkan Sirima Kemudian Dipanggil Oleh Biku Lain Mengatakan Bahwasannya Sang Buddha Dan Para Siswanya Termasuk Kamu Sekarang Harus Melihat Sirima Kalau Mendengar Kata Sirima Dia Langsung Get up Langsung Bangun Kemudian Mempersiapkan Diri Untuk Juga Ikut Rubungan Untuk Melihat Tanpa Mengetahui Kalau Sirima Sudah Meninggal Nah Sesampainya Di sana Wah Tentunya Terkejut Dan Sirima Yang Tadinya Di Dalam Pikiran Ini Menjadi Pemikiran Bahusang Kapa Kecantikannya Dan Sebagainya Tetapi Ternyata Sudah Meninggal Dan Membusuk Pada Waktu Itu Sang Bula Meminta Kepada Kepada Raja Untuk Menawarkan Siapa Yang Mau Membeli Tubuh Sirima Seribu Kahapana Tidak Ada yang Mau Kemudian Dikurangi 500 Kahapana Tidak Ada yang Mau Dikurangi 400 300 200 100 Tidak Ada yang Mau Bahkan Diminta Siapa Yang Mau Gratis Ambil Saja Tubuh Sirima Juga Tidak Ada yang Mau Itulah Kenapa Sang Budha Menyampaikan Dulu Ketika Sirima Ini Masih Hidup Orang Bisa Just Spend One Night Untuk Bisa Bersama Satu Malam Saja Bisa Meluarkan Uang Ribuan Kahapana Kahapana Adalah Satuan Uang Dalam Pada Zaman Sang Budha Dan Itu Uang Yang Besar Ribuan Kahapana Tapi Sekarang Bahkan Dibuat Gratis Pun Tidak Ada Yang Mau Itulah Realitas Dari Tubuh Kita Tubuh Kita Akan Terlihat Menarik Terlihat Menyenangkan Ketika Masih Sehat Masih Ditutupi Dengan Kulit Ketika Belum Membusuk Tapi Pada Akhirnya Suatu Saat Cepat Atau Lambat Tubuh Ini Yang Kelihatannya Menarik Pun Suatu Saat Harus Hancur Harus Membusuk Dan Harus Bahkan Tidak Lebih Berharga Dari Satu Balok Kayu Dan Bahkan Tidak Ada Seorang Pun Yang Akan Menyentuhnya Ketika Tubuh Ini Sudah Membusuk Tidak Mau Orang Menyentuh Kalau Tidak Terpaksa Nah Itulah Tubuh Kita Sang Buddha Memberikan Yaitu Artinya Sang Buddha Dalam Hal Ini Menunjukkan Kepada Kita Semua Bahwasannya Tubuh Ini Yang Selalu Dilekati Yang Dianggap Memberikan Kesenangan Hakikatnya Adalah Tidak Indah Hakikatnya Adalah Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Layak Tidak Patut Untuk Dilekati Dan Pada Kesempatan Tersebut Sang Buddha Seperti Yang Tadi Saya Kutip Dalam Syair Dhamapada Dalam Jara Vaga Menyampaikan Bahwasannya Lihatlah Tubuh Yang Diasi Ini Pasak Citakatang Bimbang Arukayang Yang Mana Terdiri Dari Tumpukan Luka Samusitang Tegak Karena Tulang Belulang Aturang Bahwasangkapang Yang Berpenyakitan Dan Menjadi Banyak Pemikiran Yasan Natik Tuang Diting Dimana Tubuh Ini Tidak Memiliki Kepertahanan Artinya Selalu Berubah Dan Tidak Bertahan Sang Buddha Menunjukkan Kepada Kita Semua Realitas Karakteristik Dari Tubuh Kita Dan Mendengarkan Hal Tersebut Biku Yang Tadinya Begitu Bergembira Berkeinginan Merindukan Untuk Melihat Kembali Sirima Adinya Sadar Dengan Pemikiran Yang Dia Katakan Kembangkan Selama Ini Selama Beberapa Hari Ini Dan Dia Sadar Itulah Bahwasannya Tubuh Hanya Sekedar Sesuatu Yang Pada Akhirnya Lapuk Meninggal Dan Pada Akhirnya Juga Akan Menjadi Sangat Menjijikan Kemelekatan Yang Tadinya Itu Begitu Kuat Mencengkram Batin Biku Tersebut Akhirnya Lenyap Dan Dia Mencapai Kesucian Sota Panang Nah Dari Cerita Ini Kita Kembali Ditunjukkan Bahwasannya Bahwa Tubuh Kita Yang Selama Ini Dianggap Sebagai Menyenangkan Sebagai Yang Membawa Kepada Kesenangan Kebahagiaan Yang Membawa Yang Membuat Kita Terlena Tertarik Kemudian Melekatinya Sesungguhnya Memiliki Sifat Yang Sama Adalah Rapuk Adalah Tidak Bertahan Adalah Berubah Suatu Saat Pasti Akan Mengalami Kematian Dan Tubuh Kita Pun Juga Mempunyai Karakteristik Yang Sesungguhnya Merupakan Tumbukan Berbagai Macam Luka Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Isinya Ada Luka Dengan Kata Lain Bisa Menimbulkan Banyak Penyakit Oleh Sebab Itu Melekati Tubuh Yang Seperti Ini Sebenarnya Hanya Menimbulkan Penderitaan Akan Tetapi Bapak Ibu Sudara Sudari Sekalian Bukan Berarti Ketika Seseorang Melatih Batinya Untuk Tidak Melekati Dengan Tubuh Bukan Berarti Kemudian Seseorang Akan Mengabekan Kesehatan Tubuh Tidak Demikian Tubuh Tetap Harus Dipelihara Dengan Baik Harus Dirawat Dengan Baik Karena Dengan Tubuh Kita Bisa Melakukan Banyak Kebajikan Dan Dengan Tubuh Yang Sehat Terutama Kita Pun Juga Bisa Mempraktikkan Dama Dengan Lebih Baik Tetapi Yang Menjadi Penting Adalah Kembelekatan Terhadap Tubuh Itu Yang Harus Kita Meupayakan Untuk Dilenyapkan Dengan Cara Salah Satunya Adalah Melihat Karakteristik Realitas Dari Tubuh Itu Sendiri Yang Sesungguhnya Tidak Satupun Bagian Tubuh Yang Sifatnya Adalah Kekal Sifatnya Adalah Bertahan Yang Selalu Permanen Tubuh Kita Cepat Atau Lambat Mengalami Ketuaan Mengalami Usia Tua Memberikan Banyak Penyakit Dan Pada Akhirnya Kematian Akan Terjadi Dan Tubuh Kita Sesungguhnya Yang Kita Anggap Sebagai Indah Sebagai Cantik Kalau Kita Perhatikan Kedalam Walaupun Kita Belum Meninggal Belum Mati Sesungguhnya Hanya Tersusun Dari Berbagai Macam Bagian Yang Kesemuanya Sebenarnya Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Indah Nah Mernungkan Demikian Adalah Supaya Batin Kita Menjadi Tidak Melekat Dengan Tubuh Tidak Kemudian Menderita Karena Tubuh Tetapi Tentu Dengan Kebijaksanaan Di saat Yang Sama Tetap Merawat Tubuh Karena Dengan Tubuh Yang Sehat Yang Baik Kebajikan Pratek Dama Juga Dapat Diperhatikan Dengan Baik Itulah Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Nasihat Yang Diberikan Oleh Sang Buddha Kepada Kita Semua Melihat Tubuh Sebagai Hal Yang Demikian Adanya Semoga Kita Semua Berbahagia Semoga Kita Maju Dalam Dama Sambis Sambisata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Terima kasih.